Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Legenda Pulau Senua Pulau Senua terletak di ujung tanjung terlebih umuran timur Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia Al-Tisa Di sebuah daerah di Natuna Kepulauan Riau, hiduplah sepasang suami istri yang miskin Sang suami bernama Bayi Tusen, sedangkan istrinya bernama Maylama Suatu ketika mereka memutuskan untuk merantau Pulau Bunguran Mereka memilih Pulau Bunguran karena daerah tersebut memiliki banyak kekayaan lalu Ketika pertama kali tinggal di Pulau Bunguran, Bayi Tusen bekerja sebagai nelayan Setiap hari dia pergi ke laut untuk mencari siput, kerang, dan beragam jenis lokan Bayi Tusen dan istrinya pun merasa senang dan betah tinggal di Pulau Bunguran Karena warga Pulau Bunguran menunjukkan sikap yang ramah dan penuh persaudaraan Kebetulan rumah mereka berseberlahan dengan rumah maksema Bidan gampung yang miskin, tapi baik hati Begitu pula warga Bunguran lainnya Mereka senantiasa baik terhadap Bayi Tusen dan istrinya Waktu terus berjalan Pada suatu hari, Bayi Tusen menemukan sebuah lubuk teripang Di mana di dalamnya terdapat ribuan ekor teripang Sejak menemukan lubuk teripang, ia tidak pernah lagi mencari siput dan kerang Ia berharap dengan mencari teripang, hidupnya akan menjadi lebih baik Karena harga teripang teripang di bandar Singapura dan di pasar kuantung di negeri Cina Sangatlah mahal Akhirnya hasil penjualan tersebut benar-benar mengubah nasib Bayi Tusen dan istrinya Mereka telah menjadi nelayan gaya raya Para pembelian negeri seberang lautan pun berdatangan ke Pulau Bunguran Untuk membeli teripang hasil tangkapan Bayi Tusen Dengan menggunakan tongkang-tongkang dan kapal besar Sejak saat itu, Bayi Tusen terkenal sebagai sodagar tripang Istri Bayi Tusen pun terkenal dengan panggilan Nyonya Mayra Lumpanya, telah tersebut memperkayamah lupa Kalau dirinya dulu, hanya seorang istri yang malah mencari siput yang miskin Pada suatu hari, Maksimah datang ke rumahnya, tidak meminjam beras kepadanya Hai, perempuan miskin! Tak punya tubuhan, masih saja punya terus Jangan apa kamu akan membayar keluar? Begitulah sikap dan perlakuan malamah Kepada setiap warga miskin yang datang ke rumahnya untuk pembintar bantuan Tungguan sikapnya itu, para warga pun menjauhinya yang tidak mau bergaul dengannya Pada suatu hari, Maylama membutuhkan pertolongan tetangganya yang tidak melahirkan Sedangkan Mak Bidan dari Pulau Seberang belum juga datang Bayi Tusen telah berkali-kali meminta bantuan Maksimah dan tetangga lainnya Namun, tak seorang pun yang bersedia menolongnya Mereka sakit hati karena sering disemuh oleh Maylama Baik, Tusen yang tiga lagi boleh keadaan istrinya itu Segera mengajaknya ke Pulau Seberang untuk mencari Bidan Ayo, istriku! Kita ke Pulau Seberang! Kita mencari Bidan di sana! Bang! Jangan lupa membangun serta peti emas lempera kita Maksimah naik ke perahu, Bang! Yuk! 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 Dengan susah payah, Bayi Tusen mengayuh perahu yang melawan arus gelombang laut Semakin ke tengah, gelombang laut semakin besar Percikan air maupun semakin banyak yang masuk ke dalam perahu mereka Lama-kelamaan, perahu itu semakin berat kuatannya Dan akhirnya tenggelam bersama seluruh peti emas dan perak ke dasar laut Sementara Bayi Tusen dan istrinya berusaha menyelamatkan diri Mereka berenang menuju pantai Mengurang timur mengikuti arus gelombang laut Sehingga bisa selamat sampai di tepi pantai Namun tiba-tiba Angin bertiup kencang disertai hujan deras Petir menyambar-nyambar di sesuatu suara guntur yang mengelegar Tak lama kemudian, Mayi Lama menjelma menjadi batu besar Dan keadaan hamil Lama-kelamaan, batu besar itu berubah menjadi sebuah pulau Oleh masyarakat setempat, pulau tersebut dinambakan senua Yang berarti satu tubuh berbadan dua Sedangkan priasa kemas dan perak yang melilih tubuh Mayi Lama Menjelma menjadi burung layang-layang putih Atau lebih dikenal sebagai burung walet Hingga kini, pulau murang terkenal sebagai pulau sarang burung layang-layang putih Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Kita hidup harus saling tolong-menolong Dan jangan serakah terhadap harta Sehingga harta itu dapat memberikan kebaikan kepada kita Bukan keburukan Demikian cerita yang dapat saya sampaikan Wabila yukur wajidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!